Hai etak putih banget ha 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 kok filter ya ha 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 iya iya ancer putih putih oh iya ha 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 semuanya selang-seling mas ha 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 iya kan gradasi ini ha 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 iya ini iklan pemutih ha 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 halo semuanya halo jumpa lagi di dosa asal saya berdosa saya berdosa saya sungguh berdosa ini yang episode kali ini biasanya sama saya sama dua orang cowok kan sama indra pramujito sama opang pranoto sekarang dua cewek ya mas sekarang dua cewek tapi ya mereka berdua gak bisa datang karena indranya ada job opangnya ada job saya aja yang nganggur ha 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 jobnya kelewatan ha 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 sekarang saya ditemani yang di pojok siapa halo saya kesya dan teman saya etak hai dan sekarang kita kedatangan narasumber yang roma muda yang dicintai banyak orang muda waduh verdian dui prastio halo saya berdosa saya berdosa saya berdosa ya kita klan ya oke dan seperti biasanya kalau di dosa asal itu kita membahas soal fenomena alam alam kayak banjir kayak gitu enggak dong fenomena orang berdosa atau kita ya kita ini sebenarnya kita membahas tentang kita diri kita sendiri ya kalau ada yang merasa ya syukur lah kalau gak ada nah itu ya kalau gak ada ya untuk itulah konten ini supaya kita mengakui bahwa kita berdosa yang pertama ini episode yang ini tentang ini postingan di sosmed kenapa tuh postingannya jadi ini ada fenomena gini orang melihat postingan orang lain itu dia jadi iri panas ya panas 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 gitu ya ada yang posting itu dia sengaja memang pamer sampai 10 slide ngono gambar di sepatu ikut dodolan mas cari uang sih lebih reseller tapi ada yang sampai 10 slide jalan-jalan luar negeri dari semacam-macam angle yang ngerisik luar negeri luar negeri pulau bawean terus yang lihat itu jadi panas tadi itu kayak waduh enak dia jalan-jalan paling ini apa ini duitnya apa itu kondi ngepet ngono-nge ngepet ini paling kayak uang depok itu ngonggong babinya tapi pernah merasakan gitu enggak kayaknya atau etak kalau aku sih jarang ya jarang iri atau jarang lihat sosmed jarang iri kebetulan jarang menemukan temen-temen yang tak follow itu postingannya sampai kayak ngono mau karena temenmu selevel semua ya temen-temen keluar sakur rata sakur rata dompetnya tipis kapi kalau kesya kalau aku tuh biasanya temen-temen itu apa ya orang ngopi orang beli coklat ini diwoto jadi masih postingannya menenggak makanan gitu rice bowl kadangi estek atau enggak kadangi malah apa coklat kopi sampai heran ini jalan-jalan uangnya berarti itu apa itu sudah iri belum ya itu masih pengetanyakan ya pingin gitu loh kok enak rasanya pengetah posting gitu loh apa lapar saya iya atau kaitan diri seller dia nah ini mumpung ada romo fedian kita tanyakan mungkin gini apakah romo pernah merasakan itu atau pernah mendengar cerita tentang itu soal orang yang iri atau romo melihat postingan romo lain orang lain gak usah melakum-laku nah iya kalau karena sosmed itu kan munculnya postingan itu kan berkaitan dengan apa namanya itu citra diri citra diri dan seperti yang sudah ada yang atur itu ya algoritma algoritmanya kan ya jadi ketika kita angkir sesuatu nanti hal yang ada koneksinya dengan itu akan muncul semua kita nyari apa kaos kaki itu muncul semua muncul satu brand satu pakaian lengkap muncul semua ada yang kaos dong ada yang kaki dong jadi memang celah untuk orang awalnya mungkin bertanya kemudian menginginkan itu ya tak kira itu tantangannya media sosial ya di dunia maya itu seperti itu kalau yang tak jumpai bahkan iri dan orang mengharapkan sesuatu dari postingan orang lain itu kan bahkan sampai kalau di bidang psikologi sampai itu ada disordernya apa itu kelainannya ada kelainan sampai tingkat kelainan misalkan yang disebut sebagai voyeurism itu penguntit penguntit menguntit mengikuti mengikuti terus postingan orang lain jadi dia mengikuti terus dan disitu dia menginginkan itu menginginkan itu pengen kayak semacam obses gitu ya sampai pada tahap itu dan itu sudah sampai tapi ditiru gak misalnya disitu beli sepatu nah itu pada akhirnya mengarah ke situ banyak tuh yang kayak gitu berarti bahaya ya followers instagram ya nah itu sebagai media sosial ini kan seperti ya ada satu keuntungan di lain sisi tapi di sisi lain juga ada misalkan juga soal ini ada dulu kan kita nyebutnya sebagai OCD Obsesive Compulsive Disorder itu hanya soal orang yang dia melakukan hal kompulsif nih pokoknya misalkan cuci tangan terus karena pengen diri bersih gitu kan sampai luka itu ya ada gitu tetapi sekarang juga OCD itu dikaitkan dengan dunia internet itu orang pengen citranya itu terlihat selalu sempurna mencari validasi dari sosial media karena sampai stres sendiri itu ya betul kan bandingkan dengan yang lebih tinggi dari dia kan orang ini punya ini saya juga punya supaya diriku ini terlihat sempurna dan mengorbankan apa saja apapun salah satunya itu bisa jadi sampai banyak operasi itu berarti ya itu ya operasi plastik maksudnya jadi citra diri ingin sempurna padahal kesempurnaan hanya milik siapa Andra and the backboard salah dong siapa pasti tahun-tahun 2008 jadi sampai sedemikian parah sebenarnya kalau iri oke iri masih terkendali oke tapi ternyata sampai ini tahapnya para psikolog mendefinisikan sampai pada disorder tertentu tapi saya setuju si Roma kalau apa sempurna itu hanya milik Tuhan ya kan soalnya yang biasa operasi plastik kebanyakan ya di luar rencana jadi sampai luka sampai ini ya kan banyak nah itu tapi kalau aku nih kebanyakan menemukan temanku itu butuh validasi bukan dalam hal eh postingan bukan dalam hal itu apa citra diri lebih oke tapi tapi lebih ke pengen diakui orang kalau dia tuh sibuk terus paling sedih paling banyak masalah itu yang lebih sering tak temukan drama queen drama queen dia menjual kesedihan jadi semuanya tuh diceritakan disitu baru baru nginjak terlek aja dibuat kronologi diceritakan kronologinya dari awal sampai akhir itu yang lebih sering tak temukan nah kalau aku melihat mengapa ada kejadian-kejadiannya seperti itu yang kita anggap itu kayak gak make sense gitu ya tapi kok ada kayak buat apa gitu ngapain kalau salah satu akarnya memang kalau kita balik pada pembahasan soal iri melihat postingan orang lain itu ya itu bisa jadi buahnya itu seperti itu iri ini kan sebenarnya menginginkan milik orang lain dengan sesuatu yang tidak ada nah itu masuk dalam salah satu perintah 10 perintah Allah yang mana jangan mengingini jangan mengingini milik sesamamu dengan tidak adil itu perintah nomor berapa ya kira-kira berapa lupa lupa berapa 8 po 7 di catatan saya nomor 9 sangat jauh jadi realitas dunia maya itu membuat orang menginginkan sesuatu yang terjadi di dunia maya itu menginginkan apa menginginkan perhatian kan orang nangis itu kan seperti temanmu yang nangis direkam itu sebenarnya kan dia menginginkan sebuah perhatian supaya dibalaskan kenapa biasanya dibalas sama buaya-buaya dan semangati ayo semangat dia menginginkan sesuatu atensi terus kebutuhan ini kan banyak ya ada sifatnya barang yang melihat postingan orang lain yang punya barang ini kemudian pengen atau perhatian atau tampak sibuk nah itu menginginkan nah yang menjadi permasalahan ini sebenarnya ketika iri itu membuat orang ini menginginkan milik orang lain secara tidak adil tidak adil itu artinya ya dia ingin misalkan simpelnya menginginkan barang ya jadi ketika orang lain punya kemudian dia menginginkan itu kalau itu menjadi sebuah trigger baginya untuk berjuang dengan cara yang baik supaya mendapatkan itu barang itu ya itu bukan dosa tetapi tetapi kalau kemudian iri dia menginginkan dan dia mulai mulai nilap uang UKT jadi tantangnya disitu menginginkan milik orang lain itu adalah kecenderungan yang normal tetapi bagaimana cara kita meraihnya itu yang menjadikan tindakan itu tindakan yang dosa kalau semisal itu dijadikan motivasi berarti bagus bagus tidak dosa tentu tidak tidak dosa misalnya ingin punya iphone dia nabung nabung kan tidak semua tayangan yang di media sosial yang kita anggap mungkin pamer tidak semuanya buruk ada orang yang menceritakan kisahnya dia berjuang menabung untuk untuk meraih sesuatu dan itu inspiratif terlepas dia saya ingin pamer dengan cara yang ini tapi kita kita kan bisa melihat itu oh ternyata bisa tapi sayangnya netizen itu meskipun itu kan inspiratif ya tapi banyak banget pamer negatif juga iya selalu selalu itu sudah selalu itu sangat memvalidasi Microsoft mengatakan Indonesia ini netizennya paling berber iya menurut ekspertasinya paling tinggi jadi itu kalau kalau kita ngomongkan soal dosa ya dosa iri itu apapun dosa tindakan itu kita lihat objeknya apa artinya begini iri itu menjadi dosa karena dia kan menginginkan milik orang lain secara tidak adil atau secara tidak benar nah jadi objek itulah yang menjadikan sesuatu itu dosa misalkan kita mau melenceng sedikit ya supaya kita frekuensi soal dosa aborsi mengapa aborsi itu dilarang objek tindakannya apa pembunuh nah itu objeknya jadi kita melihat segala sesuatu tindakan mau menentukan itu dosa atau bukan lihat objeknya apa tindakan realnya apa misalkan kalau soal aborsi ada di suatu situasi anak itu antara hidup dan mati antara hidup dan mati sehingga pada akhirnya pilihannya ibunya atau anaknya jadi berusaha menyelamatkan dua-duanya tetapi yang tidak bisa yang bisa hanya ibunya saja nah itu adalah pilihan terakhir maka itu bukan disebut sebagai dosa kecuali kalau maaf nih hamil di luar nikah terus ada intensi untuk membunuh nah itu yang dosa intensi dan tindakannya juga akhirnya mampu kalau iri pada pencapaian orang lain misalnya iri wah IPN sampai 16 tengah oh gitu mas itu nah gimana kalau kita mau detil pada objeknya ya kita menggunakan kata iri itu berarti sudah ada cara meraihnya yang tidak adil jadi kalau saya menginginkan seperti pencapaianmu tetapi aku berjuang dengan baik itu bukan iri motivasi dong motivasi jadi harus hati-hati perbedaannya tipis kayaknya iri itu kan dosa ya artinya dia sudah memilih cara-cara yang tidak benar untuk mewujudkan itu namanya iri tetapi menurutku kalau tadi kalau postingan di media sosial itu membuat kita bersemangat itu menjadi trigger yang baik menurutku nah jadi disini soal ya sebenarnya soal mengendalikan ya keinginan yang tidak teratur karena media sosial itu itu seperti ya memberikan kita banyak pilihan tergantung cara orang memandangnya seperti apa perspektif ya betul dan memang media sosial itu dengan dunia maya di dalamnya itu bisa mendorong orang untuk memiliki keinginan yang tidak teratur nanti pengen ini pengen itu pada akhirnya iri itu berbuah apa keserakaan orang iri itu seraka artinya mengorbankan yang lain hanya untuk diriku terus misalkan ya iri itu pada akhirnya pasti menempuh jalan yang tidak benar dan merugikan orang lain nah disitu jadi dosa iri itu sebenarnya punya dampak sosialnya besar itu ada di ini ya 7 deadly sin ya nah itu 7 dosa mematikan salah satunya iri jadi kalau yang tadi misalnya contohnya lihat lihat temannya berprestasi itu tergantung perspektifnya ya kalau misalnya aku malah termotivasi dengan itu ya berarti itu bukan iri itu ya tidak dosa itu termotivasi berjuang berjuang ya tapi juga harus jelas kalau oke saya tidak iri kok tapi dia menggunakan cara-cara yang tidak benar ya itu iri juga sebenarnya dan ini soal iri ini kan seperti menjadi dosa mendarat daging masyarakat kita kita-kita semua semuanya pasti pernah iri pasti pernah iri dan ini aku ini ingat quotes-nya Uus itu menarik ya dia konteksnya ini di dunia pertemanan di dunia prestasi kurang lebih begini tidak ada orang yang menginginkan kita gagal tetapi banyak orang yang menginginkan kita supaya tidak lebih dari mereka pernah di dunia pernah pernah jadi teman-teman kita bukan teman kita orang-orang itu ayo kamu semangat tapi aja duduk tapi kalau kamu melampaui saya jangan jangan kayaknya kita sendiri juga pernah merasakan itu kan itu di komedi juga ada namanya komedi superior jadi orang itu tertawa ketika melihat orang lain bernasib buruk atau mengalami kesialan makanya pelaku-pelaku komedi itu dia rela rela untuk mendapat sial dia dia acting untuk jatuh kepleset atau apa orang tertawa karena karena merasa yang ditonton itu lebih abes atau apa itu seperti itu kayaknya kalau itu gak usah komedi juga kalau kita lagi sama teman terus kita ke sandong jatuh juga diketawain dulu baru ditolong perlu direkam dulu nah itu story dulu aku dulu baru terus hashtag jangan lupa bersyukur itu siapa sih mulai trend itu merekam-merekam orang pinggir jalan itu ya kerasian banget dan ini teman-teman juga kan memang ini tertulis di dalam 10 perintah Allah ya jangan mengingini milik orang lain dengan tidak adil ini tetapi ini bukan sekedar hukum bukan sekedar aturan karena kan kita harus kita sebagai orang katolik melihat Yesus ini sebagai bahasa agak teknisnya Yesus ini sebagai ini panduan moral kita Yesus sendiri kan jelas yang ada dalam hatinya yang ada dalam pikirannya kan untuk kebaikan orang lain jadi Yesus tindakannya apapun selalu dia gak pernah mikir dirinya sendiri buktinya apa Yesus disalib itu kan untuk kita iya untuk orang lain kan dia sendiri kan ngapain saya repot-repot gak pernah mikir gitu maka dosa iri ini bukan hanya soal melawan hukum dekalog 10 perintah Allah tetapi ini bertentangan dengan identitas kita sebagai murid Yesus Yesus sendiri aja pikirannya itu selalu untuk orang lain jadi kalau melihat orang lain yang susah berarti apa yang bisa aku bantu ya kalau ada orang sukses aku ikut bersyukur nah ya gitu kita kembali pada Yesus yang mencontohkan selalu ada kebaikan orang lain yang dia memperjuangkan iri itu ya itu iri itu pada akhirnya ya membunuh kita sendiri menyiksa itu gak ada selesainya karena di sosmed itu kan beneran itu etalase yang isinya semuanya baik gitu gak ada orang apa hal yang buruk lalu diposting gak ada kecuali diniati untuk menjual kesedihan pasti bahasanya itu selalu semua postingan itu selalu hiperrealitas melebih-lebihkan sesuatu post route ya iya entah itu lebihnya ke atas atau ke bawah atau ke bawah banget jadi merasa yang ke bawah itu merasa paling sedih merasa paling kecewa paling korban paling korban si paling korban atau yang yang ke atas itu merasa hidupnya high jadi ya kayaknya OMK sudah cerdes lah kalau lihat sosmed itu postingan gitu yang gak gampang ke trigger maksudnya yang pasti sudah bisa memilah-milah sendiri ya ini memang ada maksud dan tujuannya untuk branding ya setiap yang ditampilkan itu pasti ada yang memang branding kalau yang tadi misalnya selalu posting makanan itu ya dia branding kalau dia itu sebenarnya suka makan bakul skokorek mungkin atau itu tugas kuliah yang patent cool mood dia teknologi pangan bisa jadi bisa jadi oke gitu sudah cukup ya oke terakhir satu kali lalu kan ini kita menuju ke pertanyaan praktis bagaimana sih kemudian kita supaya gak iri menyikapi sikap iri menurutku sangat penting untuk ini kita menyelami nilai prapaskah yang di dalamnya kan kita mau pantang pantang ini sebenarnya kan soal mati raga mati raga ini kan soal apa mengatur keinginan yang tidak teratur sebenarnya momen prapaskah itu sangat penting untuk sederhana saja misalkan kita mau ajiri kontra ajiri kontra itu melakukan yang sebaliknya jadi yang biasanya suka ini kalau biasanya suka main game itu ya kita gak main game dulu atau biasanya melihat postingan dan iri ya kuasa media sosial dulu apa ngefek sih saya yakin itu kalau dilakukan secara konsisten ngefek ngefek ini bukan soal berhenti gamenya atau berhenti lihat postingannya enggak tapi soal kita mengendalikan diri melatih untuk mengendalikan diri ini soal pengendalian diri apakah ngefek ya kalau sederhana sekali kurang tapi kan kita ini mau ambil kontrol atas diri kita yang kadang dikendalikan oleh hal-hal eksternal postingan orang kata orang tapi kita mau take control terhadap diri kita itu yang namanya mati raga yang kalau dalam bahasa rohani itu ketika raga kita dilatih ya roh akan lebih bekerja nah itu panjang mana rohaninya diawali dari sederhana sebenarnya nah itu latihannya semakin konsisten semakin terbiasa untuk menahan diri nanti akhirnya kan jadi enggak melakukan lagi jadi habit jadi habit jadi habit jadi kebiasaan saya pernah mau nyoba mau puasa sosmed 40 hari tapi 2 jam gak kuat model ya oke begitu cukup ya terima kasih Romo penjelasannya untuk dosa kiri kita jumpa lagi di episode berikutnya masih di dosa asal saya berdosa saya berdosa saya berdosa mantap terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih